Hey, stop! Please! Film ini berjudul The Quiet yang dirilis pada tahun 2005. Di awal film, kita diperkenalkan gadis osis yang bernama Dot. Dot sendiri memiliki saudara tiri yang bernama Neng Nina. Sedangkan si pria ini bernama Connor, seorang bujangan yang sangat terkenal di sekolahan, karena memiliki ular kobra paling besar. Hey, Connor! I'm the prettiest girl in school. Federica Diaz told me he was a massive f**k. Federica Diaz? Yes, finishing f**k. Singkat cerita, Neng Nina dan Dot pun pulang bersama. Semenjak orang tuanya jadi almarhum, si Dot ini jadi pendiem dan tak mau bicara. Namun, walaupun begitu, si Mama tetap menyayangi Dot seperti menyayangi putrinya sendiri. Diperlihatkan, si Ayah sedang membeli obat perkasa di Apotek Kimia Parma. Sesampanya di rumah, si Ayah yang udah nggak tahan langsung menyerang istrinya sampai keluar tiga kali non-stop. Setelah segar bugar, si Ayah yang lapar kemudian ngajak dua anaknya itu untuk makan malam bersama. Pada keesokan harinya di sekolahan, Dot kepilih jadi satu kelompok sama Connor si kobra besar. Sedangkan di waktu yang sama, Neng Nina dapat saran dari temannya untuk segera melapas segel yang parawan sebelum lulus sekolah. Karena nikmatnya Ewitaria itu benar-benar bikin ketagihan. Setelah kelas berakhir, Dot memilih untuk menyendiri pergi ke ruang kesenian. Dan saat Dot menghayati bermain piano, si Connor yang melihat jadi tertarik ingin mengukur kedalaman liangguri si Dot itu. Singkat cerita, pada malam hari, Dot yang hendak berjalan ke kamarnya, tak sengaja melihat si mamah dan si ayah yang lagi Ewitaria. Dot yang kepikiran dan jadi pengen, kemudian segera pergi ke kamarnya dan lanjut memainkan lubang gurihnya sendiri. Pas sampai di situ aja, saat makan malam pun si Dot ini jadi kepikiran ingin mencoba Ewitaria sama si ayah. Sedangkan Neng Nina minta izin untuk pergi ke rumah temannya. Dan agar si ayah mengizinkan, Neng Nina pun diam-diam memberikan isarat yang menandakan ada cerita Ewitaria antara ayah dan Neng Nina ini. Singkat cerita, si Dot ingin pergi ke bioskop dan si ayah pun mengantarnya. Di sana ia bertemu dengan Neng Nina yang juga datang bersama teman-temannya. Dan pada malam harinya, Dot yang tak bisa tidur kemudian pura-pura tidur karena melihat si ayah menuruni tangga. Saat itu Dot mendengar ucapan si ayah yang mengatakan bahwa dirinya adalah ayah yang gelok karena sering Ewitaria dengan putrinya sendiri. Dan kemudian si ayah pergi dari kamarnya si Dot itu. Di sisi lain, Neng Nina memutarakan pada temannya bahwa dirinya ingin pergi sejauh mungkin dari keluarganya. Dan pada keesokan harinya di sekolah, Neng Nina memutarakan kebencian pada ayahnya di depan si Dot dan bahkan Neng Nina ingin mengirim ayah bejatnya itu pergi ke neraka. Namun, si Dot ini hanya diam saja tak menanggapi hal tersebut. Syarita pun berlanjut. Saat Dot sedang main piano di ruang kesenian, si Connor yang melihatnya kemudian mencoba meloboh si Dot untuk Ewitaria. Namun, si Dot ini malah langsung pergi dengan Leos. Si Connor yang masih berjuang kemudian mendatangi Dot ke rumahnya dan berdali ingin mengajak Dot jalan-jalan. Di waktu yang sama, si teman datang dan memberikan sebuah tas pada Neng Nina. Dot sempat melihat tas tersebut dan mencoba berpikir positif bahwa Neng Nina gak bakal menghabisi si ayah. Saat di tempat ngopi sama si Connor, Dot pasang aja melihat mobil ambulan lewat. Sekitika Dot langsung pulang karena merasa khawatir takut terjadi apa-apa. Sesampainya di rumah, Dot merasa lega karena isi tasnya hanya buku panduan tentang Ewitaria aja. Lalu, saat di depan kamar, Dot mendengar rintihan Ewitaria si ayah dan Neng Nina. Suntak, Dot sengaja memecahkan pas bunga. Dan tak lama, Neng Nina pun keluar sambil tubuh ada keringat-keringatnya gitu lah. Di hadapan Neng Nina, Dot terang-terangan menolak rencana Neng Nina untuk menghabisi ayahnya itu. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Dot ngajak Connor ke tempat kolam renang sekolahan. Dimana tempat yang sepi untuk bermacam-macam sampai dua ronde. Di waktu yang sama, si mamah minta jatah Ewitaria sama si ayah. Namun kali ini si ayah pun menolaknya karena sedang menyiapkan stamina untuk menjajal putrinya. Setelah si mamah tertidur pulas, si ayah pun langsung datang ke kamarnya Neng Nina untuk minta jatah. Dengan berdali memberi kejutan, Neng Nina menyuruh si ayah untuk memejamkan matanya. Dan di saat Neng Nina akan mencap wajah si ayah dengan setrika panas, tiba-tiba dikujudkan Dot yang kembali ke rumah. Dengan terpaksa, di hadapan si ayah, Neng Nina mengatakan bahwa dirinya tekdung. anak dari si ayah. Si ayah yang panik, kemudian memberikan sejumlah uang untuk menggugurkan tekdungnya itu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Neng Nina berencana akan menghabisi si ayah dan lalu akan pergi. Tak lama, si ayah yang mengetahui putrinya telah berbohong tentang kehamilannya, kemudian malah minta jatah, sontak Neng Nina menolaknya dan terjadilah paraseah. Daud yang mendengar ada suara paraseah, kemudian mendatanginya dan berusaha selamatkan Neng Nina dengan menjerat lahir si ayah hingga modiar di tempat. Tak lama, si mama pun sangat terkejut dengan kematian si ayah. Namun ternyata si mama sudah mengetahui jika si ayah suka minta jatah pada putrinya itu, namun tak bisa berbuat apa-apa. Neng Nina dan Cidot pun tetap tenang dan mendatangi pesta kenulusan di sekolahnya. Setelah itu, kemudian mereka berjalan ke tepian sungai untuk mengubur semua barang bukti. Dan di akhir film diperlihatkan, saat Neng Nina dan Cidot pulang ke rumah, si mama telah ditewak oleh polisi karena telah mengaku menghabisi ayahnya. Dan film pun bubar. Terima kasih telah menonton filmnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami kolosakti pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ewitaria. See you next time.